Ade Armando, tersangka kasus dugaan penodan agama dan pelanggaran UUITE, Rabu kemarin menduga ada pihak-pihak tertentu yang mendesak polisi kembali mengangkat kasus yang menimpanya. Karena kita percaya bahwa pihak kepolisian akan berisikap objektif terhadap kasus-kasus macam ini. Cuma buat saya memang pertanyaan besarnya adalah, kenapa setelah dua tahun ya, ini diangkat lagi untuk kasus ya, diperkarakan lagi atau digulirkan kemarin. Nah, saya duga memang ada pihak-pihak yang dengan sengaja berusaha untuk mendesak kepolisian untuk melanjutkan kembali kasus yang memang belum pernah di SD3 ini. Rabu kemarin, Ade Armando, dosen Fisip Universitas Indonesia, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penodan agama dan pelanggaran UUITE. Tahun 2015, Ade Armando dilaporkan Johan Khan ke Polda Metro Jaya. Johan mempermasalahkan cuitan Ade di akun media sosialnya.